Intro Sahabat, senang berjumpa lagi Kali ini kita akan berbincang bersama tentang Apa saja yang terdapat di dalam ASI ASI adalah makanan terbaik bagi bayi hingga berumur 2 tahun ASI adalah zat makanan yang hidup Mengapa dikatakan demikian? Karena dari hari ke hari ASI mempunyai perbedaan konsentrasi zat yang berada di dalamnya Tuhan yang maksa juga memberikan keistimewaan pada ASI Jika seorang ibu melahirkan bayi prematur, maka ASI yang dihasilkannya adalah ASI prematur Tidak ada zat makanan bagi generasi penerus kita yang terbaik selain ASI Sahabat, kita akan berbincang apa saja zat yang terdapat dalam ASI Zat yang terdapat dalam ASI begitu banyak Kita mulai dengan protein Protein adalah pembangun tubuh Pencegah berbagai hal penyakit Dan dia juga memperbaiki sel-sel yang rusak jika kita terkena penyakit Sahabat, protein yang terdapat di dalam ASI adalah protein yang tidak menyebabkan alergi Di dalam ASI juga terdapat globulin yang berupa lactoglobulin yang berupakan immunoglobulin yang mencegah bayi kita terhadap gangguan infeksi Globulin inilah yang menyebabkan bayi ASI mempunyai daya tahan yang lebih besar daripada bayi yang tidak mengkonsumsi ASI Di dalam ASI juga terdapat lemak Lemak yang terdapat di dalam ASI tidak bisa menyebabkan seorang bayi menderita obesitas Ini adalah salah satu keistimewaan ASI Sahabat, karbohidrat yang terdapat di dalam ASI Set tepung yang terdapat di dalam ASI adalah karbohidrat yang istimewa yaitu laktosa Laktosa ini menyebabkan bayi ASI tidak mudah terkena sebelit Bahkan bayi ASI cenderung mempunyai pencernaan, sistem pencernaan yang jauh lebih baik daripada bayi yang tidak mengkonsumsi ASI Terkadang seorang ibu menjadi resah, kenapa bayinya yang mengkonsumsi ASI bisa mempunyai kebiasaan membuang air sampai 5 kali sehari Tetapi percayalah sahabat, walaupun bayi ASI mempunyai kebiasaan mengeluarkan buang air besar yang 5 kali sehari Tetapi berat badannya tetap meningkat Sahabat, mineral yang terdapat di dalam ASI cukup lengkap Ada kalsium, ada fosfor, keduanya adalah untuk tulang dan gigi Magnesium adalah sangat baik untuk pertumbuhan inti sel Ada potasium, potasium ini juga menyebabkan bayi mempunyai aktivitas dan otot yang baik Di samping itu terdapat zinc Zinc ini adalah salah satu yang menyebabkan pertumbuhan dari otak membaik Sahabat harus ingat bahwasannya pertumbuhan otak itu akan dapat berlangsung sampai usia 3 tahun Walaupun jumlah sel dalam otak itu sudah ditentukan sejak lahir Sehingga sahabat ASI harus mulai mempersiapkan untuk memproduksi ASI dengan makan makanan yang berkisi pada saat hamil Sahabat ASI, ada iodine atau iodium yang kita kenal sehari-hari di dalam ASI Ini juga mencegah bayi kita dari kretinisme adalah penyakit kekurangan iodium Sahabat, vitamin apa yang terdapat dalam ASI? Untuk vitamin adalah sangat lengkap Ada vitamin A yang mencegah dari kerabunan dan kerusakan retina Ada vitamin D yang menjamin pertumbuhan tulang yang baik Tentu saja sahabat ASI harus menambah dengan sinar matahari setiap harinya untuk bayi kita Karena kalsium dan vitamin D itu akan sangat baik dan sangat efektif jika terkena sinar matahari pagi Itulah sebabnya kenapa bayi ASI harus tetap dilakukan kegiatan menjemur bayi di pagi hari Tidak usah lama-lama Sekitar pukul setengah 8 sampai pukul setengah 9 karena kita berada di iklim tropis Sahabat ASI, apakah ada asam folat di dalam ASI? Tentu saja ASI sangat lengkap Sehingga asam folat, DHA, omega 3, omega 6 ada di dalam ASI Sahabat, bagaimana dengan vitamin B? Tentu saja vitamin B ada di dalam ASI Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kekurangan dari vitamin B yang membantu pertumbuhan saraf-saraf Bagaimana dengan vitamin C? Tentu saja ASI juga ada Karena ASI sangat lengkap Terkadang sahabat akan heran kenapa bayiku selalu mau ASI setiap hari Apakah sahabat sudah pernah mendengar bahwa ASI rasanya mungkin berbeda dari hari ke hari Tergantung apa yang sahabat konsumsi sehari-harinya Kalau ada sahabat yang mendengar pula bahwasannya Jika seorang ibu mengkonsumsi zat-zat yang pedas Maka ASI akan menjadi pedas Itu adalah mitos Sahabat, kapan seorang bayi tercukupi kebutuhannya akan tenaga, protein, lemak, dan sebagainya? Hanya dengan ASI? Tentu saja jawabannya tidak sampai 2 tahun Tetapi adalah dalam 6 bulan pertama ASI akan mencukupi kebutuhan bayi Setelah 6 bulan Maka sahabat harus melengkapinya dengan memulainya dengan memberi makanan pendamping ASI Jadi bukan berarti bahwa jika sahabat memberikan ASI Maka ASI tersebut akan mencukupi sampai usia 2 tahun Tetapi setelah 6 bulan Kita harus memberi bayi kita dengan makanan-makanan pendamping ASI Pada umur 1 tahun Diharapkan bayi kita sudah dapat mengkonsumsi makanan keluarga Sampai jumpa sahabat Sukses memberi ASI Sukses menyusu bayi Dan mari kita bantu bayi sukses menyusu pada ibunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!